Penglima TNI Langsamana Yudho Margono meminta maaf atas ulah anak buahnya yang menendang seorang ibu yang tengah membonceng anaknya di Jati Warna Bekasi, Jawa Barat. Diketahui anggota TNI tersebut kini telah ditahan dan mendapat hukuman disiplin dari atasannya. Yudho sendiri telah memerintahkan seluruh prajurit agar tidak bersikap arogan. Permintaan maaf penglima TNI ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penderangan atau Kapus Pen TNI Langsamana Muda Julius Wijoyono pada selasa 25 April seperti dikutip dari kompas.com. Diterangkan oleh Julius bahwa pihaknya sudah menelusuri identitas anggota TNI yang arogan tersebut. Julius memastikan pelaku akan disangsi sesuai ketentuan yang berlaku. Pelagangan yang ketahui pelaku adalah praka ANG yang merupakan anggota Denhanut 471 Wing 1 Kopas Gat atau Komando Pasukan Gerak Cepat. Praka ANG kemudian langsung ditahan dan mendapat hukuman disiplin dari atasannya. Selain mengidentifikasi pelaku, TNI juga sudah mengetahui identitas korban yakni Sri Dewi Kemuning. Praka ANG sendiri sudah mendatangi kediaman Sri di daerah Pondok Ranggon, Bekasi bersama sejumlah anggota TNI lainnya. Permintaan maaf praka ANG pun diterima oleh Ayah Sri. Meski begitu, Ayah Sri mengingatkan agar ANG tak lagi mengulangi perbuatannya. Ada pun aksi praka ANG sebelumnya terekam video amatir warga. Dalam video tersebut, tampak pelaku yang mendarai sepeda motor kemudian menendang motor yang dikendarai oleh Sri. Perisoni dipicu, Sri yang menggerai mendadak sehingga membuat praka ANG tak sengaja menabrak motor depannya.